Pemirsa dampak fenomena El Nino, harga beras di pasar tradisional modern di Kabupaten Sarulangun merangkak naik sejak sepekan terakhir. Sejumlah harga bantangan di pasar tradisional modern di Sarulangun ini mulai melonjak salah satunya beras dan juga gula pasir. Penyebab kenaikan beras dan gula disinyalir karena dampak dari El Nino atau kemarau panjang. Yang diprediksi sampai akhir September 2023. Pedagang sembako di pasar tradisional Sarulangun, Ismail mengatakan, untuk harga beras berkualitas medium sebelumnya dibanderol dengan harga Rp130.000 per 10 kg-nya. Untuk saat ini, per 10 kg-nya naik menjadi Rp145.000. Selain itu, untuk harga beras berkualitas premium yang sebelumnya diharga Rp245.000 per 20 kg-nya, dan untuk saat ini naik menjadi Rp265.000 per 20 kg-nya. Kenaikan harga beras untuk saat ini sudah berlangsung satu pekan yang lalu. Kenaikan harga dipicu karena adanya petani yang gagal panen, serta dampak dari musim kemarau atau dari El Nino yang masih berlangsung sampai saat ini. Sementara itu, untuk harga pangan lainnya seperti gula pasir juga mengalami kenaikan harga. Harga gula pasir yang sebelumnya dibanderol Rp14.000 per kg-nya menjadi Rp15.000 per kg-nya. Harga beras Rp245.000 per 20 kg, harga biru. Bagi pemasoknya, tidak ada bahan, susah mencari bahannya. Akibat musim kemarau ini, gula juga naik. Sementara itu, kenaikan harga beras dan gula ini diperkirakan akan terus terjadi. Karena disebabkan sejumlah tempat penggilingan padi dan pemasok gula disarulangun kekurangan stok kapak kering dan gula. Biasanya, para pedagang mendapatkan pasokan beras dan gula pasir dari agen maupun petani. 1-2 ton dalam waktu satu minggunya. Namun saat ini, sudah satu pekan mereka hanya mendapatkan kiriman 1 ton saja. Pedagang berharap ada campur tangan dari pengendalian harga dari pemerintah daerah agar bahan pangan ini bisa kembali normal dan harapannya pasokan juga aman. Bagas Setiawan, Jik TV, melaporkan. Terima kasih.